Halo semuanya, selamat datang kembali di kanan YouTube Iqbal Setelah sebelumnya kita bahas mengenai 30 hari menumbuhkan kumis dengan minyak jarak Sekarang kita bakal cobain 30 hari menumbuhkan alis dengan minyak jarak Sebenernya ini direkamnya bareng ya sama si kumis itu Tapi saya ingin membuat konten yang lebih fokus lagi Jadi di video sebelumnya kita fokus membahas kumis Di video yang sekarang kita fokus membahas alis Kenapa saya ingin menumbuhkan alis? Karena alis saya yang sebelah kiri Ini botak nih yang ujungnya Tuh ini sebenarnya dulu tumbuh Terus tiba-tiba ada jerawat dan jerawatnya dipecahin Akhirnya jaringannya jadi rusak Jadi jaringannya nggak numbuhin lagi rambut Nah saya mau cobain dengan minyak jarak ini Apakah dia bisa menumbuhkan rambut atau tidak di bagian alis yang ini terutama Terus juga bagian ini kan tipis-tipis Nah kita cobain nanti selama 30 hari apakah minyak jarak ini efektif atau nggak Oke kita bahas lagi minyak jarak itu Buat kalian yang baru datang di video ini Minyak jarak itu Saya kan belinya tuh agak banyak Terus saya pindahin ke botol yang kecil kayak gini Terus saya kasih label Biar nggak ketuker Tapi nggak akan ketuker sih Karena minyak jarak itu teksturnya lebih Kental dibanding minyak yang lain tuh Dia tetesnya aja lama ya tuh Lebih kental Jadi nggak akan ketuker lah sama minyak yang lain Baunya nggak macam-macam Sama aja kayak minyak biasanya Jadi caranya itu Ada kita tinggal mengoleskannya aja Sambil dipijat-pijat selama 30 hari Saya mau bikin videonya itu selama 30 hari sih Jadi biar terlihat perkembangannya kayak gimana Terbukti atau nggak gitu Terus saya juga mau ngasih tau Kalau misalnya setelah dipakai itu Katanya lebih baik dicuci setelah 2 atau 3 jam Makanya saya akan coba menggunakannya itu di waktu-waktu sholat Jadi nanti bakal ada cuci mukanya itu pas wudhu gitu Jadi biar sekalian nggak ribet lagi Kalau misalnya kita pagi Tentunya malah kelupaan gitu ya Tapi saya juga ingin cobain gunainnya 2 kali sehari Misalnya siang sama malam gitu Supaya lebih efektif Jadi kita lihat aja ya Nanti perkembangannya kayak gimana Mungkin bakal ada yang 1 hari Mungkin akan ada yang 2 hari Jadi yang penting 30 hari Saya konsisten pakai Tapi waktunya dan berapa banyaknya Itu nanti kita lihat aja perkembangan videonya ya Sekarang kita coba pakai Jadi yang kanan dulu Nih ya Sedikit aja karena sedikit itu juga nanti bakal Memenuhi ininya Memenuhi ininya Sebelahnya lagi ini mesti ada ya tambahin lagi aja sedikit banget jadi nanti kita bisa lebih fokus untuk melihat perkembangan yang ini ya sama ini ini juga naik disini oke ini hari pertama ya kita akan buat video selama 30 hari jadi nanti kita lihat perkembangannya kayak gimana oke ini alis hari kedua hari ketiga hari keempat hari kelima hari ke-6 hari ke-7 hari ke-8 hari ke-9 hari ke-10 hari ke-11 hari ke-12 hari ke-13 hari ke-14 hari ke-15 hari ke-16 hari ke-16 hari ke-17 hari ke-17 hari ke-16 hari ke-19 hari ke-20 hari ke-21 hari ke-22 hari ke-23 hari ke-24 hari ke-25 hari ke-26 hari ke-26 hari ke-28 hari ke-28 jadi cara pakenya masih sama ya dari hari ke-28 hari ke-28 hari ke-28 hari ke-28 hari ke-28 hari ke-29 hari ke-29 oke ini hari ke-30 jadi ini hari ke-30 cuma belum dioles aja di hari ke-30 ini nanti setelah rekam saya baru oles kita coba lihat ya kira-kira apa yang udah berubah dari 30 hari ini tapi saya gak begitu merhatiin sih gak tau kalau kalian yang ini kayaknya belum tumbuh ya yang disini atau udah ya ketau ini lebih hitam gak sih lebih tebal gak karena biasanya kalau lagi mengoles itu malah suka ada yang kecabut gitu satu tapi nanti dia tumbuh lagi kok ini kayaknya yang tumbuh disini nih yang lembut-lembut cuman agak susah buat bertahannya kalau yang lembut-lembut disini tuh nanti copot lagi copot lagi yang disini yang disini nih tuh gak nyangka kan udah 30 hari lagi hasilnya kayak gini tapi bakal terus dilanjutin kok ini sebisa mungkin bakal terus dilanjutin oh iya jadi yang udah saya bilang waktu itu kalau minyak jarak itu lebih gampang dicuci menurut saya dibandingin minyak dari minyak lapa itu kayaknya emang lebih mudah minyak jarak terus tapi dia lebih kentol jadi harus hati-hati kalau enggak kayak saya kecebut lagi kecebut lagi gitu lebih kayak lengket gitu karena kentol ya cuman kalau dicuci itu lebih gampang jadi nanti masalah itu kalau misalnya digini terus karena dia lengket ya dia tuh lengket kentol lengket gitu jadi kecebut gitu gampang kecebut si rambut-rambutnya kayak gitu nanti saya coba lanjutin deh 30 hari kayaknya sih berubah sih oh iya saya pakainya juga enggak rutin maksud itu enggak rutin enggak dua kali sehari cuman sehari sekali itu pun sebentar kayak cuman sejam terus cuci muka gitu jadi enggak terlalu nyerap mungkin tapi kalau dibawa tidur takut berjerawat juga jadi teteplah harus mungkin kalau misalnya pakainya jam 7 malam misalnya jam 10 baru cuci muka kayak lumayan jadi kalau saya tuh malah kadang cuman sejam itu cuci muka jadi kayaknya belum terlalu meresap udah hilang oke jadi buat kalian yang juga mau cobain nombokin alis secara alami boleh pake cara yang satu ini ini nyoba-nyoba aja ini eksperimen jadi nanti kalau misalnya saya juga mesti tetep bakal terus pake kalau ada perkembangnya nanti saya juga bakal update lagi ini udah enggak tau kalau saya tuh lihat yang pake minyak jarak itu biasanya dari orang luar karena di Indonesia kayaknya masih jarang yang pake cuman emang kalau diteliti lebih jauh lagi emang castor oil itu ya minyak jarak itu emang dipake sih buat beberapa produk rambut gitu jadi kita coba aja kita liat aja ya oh iya pernah juga saya liat sebenarnya kalau buat yang rambut juga yang disini yang udah mulai agak menipis gitu ya buat orang-orang yang rambutnya udah mulai menipis emang minyak jarak itu bisa banget buat numbuhin rambut cuman emang waktunya lama ya itu karena alami ya kalau misalnya yang kimia kan bisa lebih cepat tapi efek sampingnya juga lumayan jadi bisa katanya kalau konser di youtuber luar itu ada yang bilang ini-ini tumbuh lagi gitu jadi tapi gak 30 hari gitu lebih dari itu oke makasih udah nonton ya kalau misalnya kalian suka silahkan ikut di kanal youtube ini dan jangan lupa membagikannya oke komentar juga boleh dah